Halo, dan saya akan mereview game antara dua penyihir, yaitu Ali Reza Firosya, sang penyihir dari Iran, dan Sakriar Mamedi Arof, sang penyihir dari Azerbaijan, salah satu pecatur paling agresif di era modern. Game ini terjadi di chess.com pada tanggal 27 Maret. Langsung saja, Ali Reza sebagai putih, E4, dijawab dengan E5, Kuda F3, dan Mamedi Arof, melangkah D6, Philidor Defense, sebuah pembukaan yang sangat jarang dimainkan di catur klasik, tapi cukup sering digunakan dalam permainan blitz. D4, langkah paling agresif untuk melawan Philidor Defense. Pion makan, Menteri makan, Kuda ke F6, lalu Kuda ke C3. Setelah Gajah E7 bersiap Rokade, Gajah ke G5. He6, Gajah mundur, Rokade, dan Ali Reza, Rokade ke sayap menteri, salah satu ciri khasnya. Kuda ke C6, Menteri E3, dan Mamedi Arof, memainkan sebuah langkah yang sangat berani, yaitu Kuda ke G4. Ali Reza, mengambil Gajah menyerang menteri, Kuda makan menteri, Gajah makan menteri, Kuda makan benteng, Gajah mengambil pion. Gajah E6, diikuti dengan Kuda makan kuda, Pion makan, merusak struktur pion di sayap menteri. Gajah E6, Gajah makan pion. Ali Reza, kehilangan salah satu benteng, tetapi sebagai ganti, dia memiliki dua gajah, dan dia akan mengeksploitasi kekuatan kedua gajah ini. Benteng D8, E5, Gajah makan pion, Gajah KD3, Gajah D5, Kuda melompat, KD4, dan sesudah pertukaran kuda, pion makan, Mamedi Arof, mengambil pion G. Dari sini, Ali Reza mulai menggunakan kekuatan magisnya. Dia melangkah benteng G1, menyerang gajah. Gajah harus menghindar, jadi gajah ke petak D5, diikuti gajah E7. Benteng CD8, lalu gajah ke F6, mengancam pion. G6, dan di sini F4, bersiap untuk membongkar persembunyian raja. Mamedi Arof menghindarkan raja dari shadowing benteng. Lalu F5, mengancam pion. Jadi Mamedi Arof terpaksa, mengambil pion. Gajah makan pion menyerang benteng. Serangan ini harus direspon. Mamedi Arof menutup serangan dengan gajah, menawarkan pertukaran. Tetapi Ali Reza menarik gajah ke petak E4, menyerang pion, mengancam forking terhadap kedua benteng. Ini memaksa, Mamedi Arof memindahkan benteng ke B8. Dan langkah killer dari Ali Reza. D5, Mamedi Arof langsung menyerah. Tetapi mari kita lihat mengapa. Kalau gajah menghindar ke petak D7, gajah ke H7, ancaman skagmat, dan tidak ada cara bagi hitam untuk menyelamatkan diri. Di sini Mamedi Arof bisa mencoba benteng makan pion skag, raja makan, lalu mengorbankan gajah skag, gajah makan, dan sudah jelas Ali Reza akan menang. Kalau gajah melarikan diri ke H3, benteng G7, dan Mamedi Arof tetap akan kalah, apapun langkah yang dia mainkan. Sebagai contoh, B5 akan dijawab dengan benteng H7, ancaman skagmat. Raja harus menyingkir ke E8, tetapi kemudian E6 kembali mengancam skagmat. Pion makan, lalu gajah ke G6 skag, Raja F8, dan benteng H8, skagmat. Sebuah sihir yang sangat memukau dari Ali Reza. Ya, kita sampai pada akhir video, dan terima kasih sudah menonton. Semoga hari Anda menyenangkan. See you when I see you.